Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Zulfa Salsabila Dengan NIM 12.16.000.228 Kali ini saya akan menjelaskan tentang eksakviser Jadi eksakviser ini sama dengan G-square Uji eksakviser ini digunakan untuk menguji Ada tidaknya perbedaan proporsi Dua populasi yang hanya memiliki dua kategori Atau ada tidaknya hubungan dari dua variable Uji eksakviser ini digunakan sebagai alternatif Jika persyaratan analisis G-square Untuk tabel kontingensi 2x2 tidak dapat dipenuhi Data eksakviser ini bersifat normal Eh normal nominal Nah untuk statistik ujinya Seperti ini tabelnya Untuk kriteria ujinya Yaitu H0 ditolak jika p-value Kurang dari sama dengan alpha Nah ini ada contohnya Untuk memahami lebih lanjut Kita akan mencoba mengerjakan Soal ini di SPSS Nah setelah masuk ke SPSS Kita klik ke variable view Lalu kita isi pada kolom name ini Yang pertama itu ke look Lalu yang kedua warna Ketiga frekuensi Terus decimalnya Kita ubah semuanya menjadi 0 Lalu pada warna kita isi tabelnya Eh labelnya Itu warna mobil Nah kemudian pada valuesnya Di bagian kelompok Nah kita klik Valuesnya itu 1 Lalu pada labelnya Birokrat Lalu add Kemudian Nomor 2 nya Itu adalah akademisi Klik add Lalu ok Nah kemudian pada warna Nomor 1 nya Itu belak Nomor 2 nya itu terang Untuk frekuensi nya kita abaikan saja Kemudian pada mesurnya Yang kelompok ini kita ubah menjadi nominal Yang warna coba kita ubah ke nominal Yang frekuensi kita ubah ke scale Nah udah gini Kita ke data view Kita masukin Data yang udah kita punya tadi Nah Pada kelompok ini Kita isi 1 Sebentar Kita lihat dulu data yang kita punya tadi Nah Untuk menemukan Eh untuk menentukan Untuk menentukan isi di SPSS ini Kita lihat soalnya Jadi untuk pengisinya itu kita lihat di Sini Jadi Caranya itu yang Ini 1 Yang gelap ini 1 Yang terang itu kan nomor 2 Birokrat nomor 1 Akademisi itu nomor 2 Nah pada Kolom yang Angka 5 ini Berarti dia Berada di Kolompok 1 Dan Warna Warna nomor 1 Karena gelap Dan di belakannya itu ada 5 Kemudian Yang ini Yang Yang ketiga ini Berarti dia ada di Kelompok nomor 1 Warna nomor 2 Dan jumlahnya ada 3 Kemudian Yang ini Berarti dia ada di Kelompok nomor 2 Dan warna nomor 1 Jumlahnya ini ada 2 Dan yang terakhir Dia ada di Kelompok 2 Dan nomor 2 Jumlahnya itu ada 5 Nah setelah itu Kita Klik data Lalu Ini With case Lalu Untuk Kelompok Kita klik With case Dulu Nah yang kelompok Pindah ke sini Yang ini Prevensi Pindah ke Kita akan selalu Nah ini Kita ke data Lalu ke With case Nah untuk Frekuensinya Kita klik Lalu klik yang With case ini Lalu pindahkan ke kanan Kita klik Oke Yang ini kita Abaikan dulu Lalu kita klik data Lagi Kita ke Nah Kita klik Analyze Lalu Deskripsi Statistik Lalu ke Cross Steps Yang kelompok ini Kita pindahkan ke Rose Dan untuk Warna Mobil Kita ke Kolom Lalu kita klik Statistik Kita klik Yang G-Squade Lalu klik Continue Oke Dan ini Datanya sudah muncul Nah Yang akan kita pakai itu Yang intinya Yang akan menjadi patokan Hasilnya itu adalah Ini Visor Exact Test Yang Exaksi Itu Sidenya Yaitu 0,315 Sekian penjelasan dari saya Mohon maaf Bila banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih